Yang saya doakan memang benar-benar sedang tidak bersiap-siap jadi oposisi. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, di sini ada juga Pak Deputi dari Bapak Penas, terima kasih dan saya apresiasi betul tadi pemaparan dari Bapak Dirjian Hankam dan Geografi Lemhanas, ini yang kami sering minta Pak di Komisi 1 dan hari ini dipaparkan secara utuh. Tadi juga disebut pemetaan pasar ekspor industri pertahanan dalam negeri di Indonesia, salah satunya negara Senegal. Ini negara yang pada pembukaan atau pertandingan pembuka final Piala Dunia 2002, Pak Ketua, mengalahkan Perancis 1-0 waktu itu. Ini sejarah karena Senegal itu negara jajahan Perancis pertama di Afrika. Tapi tadi saya menggelitik betul yang disampaikan Pak Ketua, kita harus prepared atau kita harus siap datang ke rapat ini. Karena pertanyaan besarnya kenapa rapat ini penting? Kita sudah 4 tahun rapat di sini, kadang-kadang memang Komisi 1 sering dicap oleh masyarakat sebagai a very lonely commission. Komisi yang kesepian kadang-kadang karena ekonomi rakyat kita belum tumbuh dicapnya. Terus masyarakat membutuhkan bantuan sosial dan lain sebagainya, dana desa 2024 turun, kita berteriak-teriak soal pertahanan. Padahal prinsip yang kita ingin tegakkan sebenarnya bukan itu. Kita selalu mengatakan bahwa jangan sampai ada kompromi soal kedaulatan negara. Kedua, komitmen kita terhadap pertahanan harusnya bisa menyamai komitmen kita kepada penjagaan nilai-nilai kebangsaan, baik itu Pancasila dan lain sebagainya. Jadi kita agak miris sebenarnya hari ini dirjan anggaran dari Kementerian Keuangan tidak hadir. Karena Pak Ketua sering menyampaikan bukti atau wujud konkret dari keberpihakan adalah keberpihakan anggaran. Dan kita juga menyadari bahwa industri pertahanan dalam negeri kita sangat butuh untuk disokong bukan hanya dari sisi politik, tapi juga kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh, penyertaan modal negara. Saya harapkan Pak Deputi dari Bapak Pernas lebih bisa berteriak lagi dalam penyusunan roadmap PMN atau penyertaan modal negara yang diberikan kepada industri dalam negeri. Karena yang kita soroti selama ini banyak BUMN-BUMN plat merah yang hanya hobi ngutang justru-justru membangkrutkan negara yang mendapatkan keberpihakan tersebut. Dasarnya seperti apa? Suasana kebatinan pada saat penyusunan ini Bapak diikut sertakan atau tidak? Kita 4 tahun di sini rapat soal bagaimana meningkatkan kapasitas industri pertahanan negara. Menteri Pertahanan menyampaikan ke kita ada rencana inuk baru katanya. Penyusunan roadmap baru. 25 tahun ke depan. Tapi kalau tidak ada keberpihakan kepada industri pertahanan dalam negeri soal pertahanan, sama aja bohong Pak. Nah ini kita harapkan betul. Tadi juga Pak mewakil Gubernur Lehmanas di sini Pak Dirjian menyatakan Indonesia bisa menjadi pusat pemeliharaan di ASEAN. Nah ini gimana ya? Terakhir TNI Angkatan Laut di sini teriak-teriak anggaran untuk refurbishment atau apa itu pemeliharaan kapal-kapalnya aja belum dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan sejauh ini. Nah di sini tentu banyak tanda tanya-tanda tanya yang kita perlu jawab atau setidaknya bisa diberikan paparan. Jadi jangan sampai apa yang kita suarakan dalam panja ini tidak berdampak kepada penyusunan atau peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri ke depan. Jangan sampai hanya selesai di ruangan ini Pak. Bahwa bahan bagus-bagus, tadi kapasitas bapak-bapak tidak dirakukan lagi, tapi kalau tidak menjadi sesuatu ke depannya, nanti sama derajatnya dengan fotopian presentasi tadi dipandangkan publik. Nah ini yang kita perlu mendapatkan pencerahan dari bapak-bapak. Paharapan saya tentu ini diambil penting atau dipandang penting oleh pemangku kebijakan. Apakah iya atau tidak? Itu mungkin Pak Ketua boleh dijawab secara rinci atau bisa dijadikan pemahaman dan retungan kita bersama. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Terima kasih. Ini Brother Rizky dari fraksi Demokrat, kelahiran 19 November 1994.